Intro Ikuti jejak Marsyanda yang berhasil menurunkan berat badannya hingga 21 kg. Aurel Hermansyah nampaknya tak mau ketinggalan. Ya, Aurel yang selama ini selalu jadi bahan nyirah netizen. Negara kenaikan berat badannya yang cukup fantastis habis melahirkan kedua putrinya. Kini ingin menghempas seluruh bulian terhadapnya. Istri dari Atta Halilintar tersebut berhasil menurunkan berat badannya hingga 18 kg. Saking bangganya bisa menurunkan berat badan hingga 18 kg, Aurel pun membagikan transformasi dirinya melalui feeds Instagram. Dan tak disangka dan tak diduga, kolom komentar Instagram Aurel Hermansyah pun langsung dibanjiri support dari sederet selebriti. Termasuk sang suami Atta Halilintar yang memberikan selamat atas keberhasilan diet yang dilakukan Aurel. Alhamdulillah, senang banget lah namanya. Kalau kursnya buat sehat kan senang, tapi kalau kursnya karena stres ya jangan gitu. Jadi, enggak lah, enggak ada diet banget. Cuma dia, olahraga yang rajin. Resmi bercerai dari Ruben Onsu pada September lalu, kini Sarwenda nampaknya ingin mengupgrade dirinya menjadi single mom yang lebih tangguh. Ya, mantan istri dari Ruben Onsu tersebut, kini mulai kembali belajar menyetir mobil setelah sekian lama tidak menyetir. Lantas, apa alasan Sarwenda ingin kembali menyetir mobil? Benarkah Sarwenda ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi lebih mandiri meskipun tak ada sosok suami lagi? Oke, kita pakai seatbelt. Cari posisi duduk, ya kan? Oke, bismillah. Eh, kok dia jalan? Jalan, kalau dia lupa, sebenarnya memang. Dia lupa dia. Enggak, kan belum ngegas gitu loh. Emang belum ngegas jalan. Oh, yaudah. Jadi, untuk nyetir aman itu, kita mesti tahu sekeliling kita tuh ada apa. Jadi, kita lihat kanan-kanan terus dong? Rajin, rajin lihat. Rajin dilihat, kita fokus ke depan juga. Maksudnya, bukannya kayak gimana. Ya, aku dulu bisa, cuman waktu itu pernah kayak eksiden aku nabraktor rotoar. Terus, akunya jadi panik. Berlanjut kepanjangan itu sampai 10 tahun lebih lah berarti kan. Aku gak pernah bawa mobil lagi gitu loh. Tapi setelah dipikir-pikir, ya juga ya. Ya, maksudnya kalau in case ada urgent apapun gitu ya kan. Supaya kalau misalnya amit-amit di rumah gak ada orang yang bisa bawa mobil, aku minimal bisa bawa mobil. aktor sekaligus adik kandung, aktris cantik Saskia Adyameka, mendadak di buah bibir warganet. Lantaran memberikan pengakuan yang mengejutkan. Pasalnya, Haikal mengaku dipecat sang kakak saat baru tiga bulan bekerja di pulsan Saskia. Lantas, apa maksud dari pernyataan Haikal tersebut? Benarkah antara Saskia Meka dengan Haikal Kamil? Pada perselisihan kakak beradik. Pak, baru tiga bulan bergabung dikeluarin, dipecat. Enggak, ini belum pernah ada, dipecat kakak sendiri. Di kantor, dipanggil kayak, kita kayaknya gak cocok sama kamu, kayak kamu terlalu serius, kita tuh pingin menjalani bisnis ini tuh fun. Kok sama kamu jadinya ribet ya? Semuanya harus dicatat, semuanya harus info kamu. Kan ini punya aku, kenapa aku harus approval kamu? Terus, gue gak, gitu ya? Jadi, gimana kak? Yaudah, aku kayaknya gak bisa kerjasama lagi sama kamu. Jadi, yaudah, kamu kita keluarin. Oke. Agak kaget ya, karena sebenarnya peristiwa itu, peristiwa 11 tahun yang lalu gitu ya. Ya enggak, aku pingin pakai cara aku, kata dia. Maksudnya, ya pingin lebih santai aja, gak mau lebih terlalu kaku lah, gitu. Terus gimana? Yaudah, jadi kayaknya kita gak bisa kerja bareng sama kamu. Kaget aku. Oh, maksudnya tuh gitu. Jadi, kita gak bisa kerja bareng sama kamu. Oke, berarti aku dipecat nih, gitu. Iya. Oh.